Oke guys, balik lagi di channel gue. Sekarang kita akan bahas salah satu kasus yang menggemparkan Indonesia banget. Asalnya sih bukan dari Indonesia, tapi melibatkan banyak orang Indonesia di dalamnya, yaitu sebuah eksploitasi, pelanggaran hak asasi manusia terhadap beberapa orang ABK asal Indonesia oleh sebuah kapal perangkap ikan berasal dari China. Gimana kasusnya? Ayo kita bahas. Jadi beberapa hari lalu itu dikabarkan dari salah satu stasiun televisi dari Korea, yaitu MBC News, itu memberitakan bahwa sekitar akhir bulan lalu dikabarkan bahwa ada seorang ABK atau anak buah kapal, sebuah kapal besar penangkap ikan yang berasal dari China, yang bernama Longsing, kapal itu namanya Longsing. Jadi kapalnya itu kebetulan lagi berlabuh di sebuah pelabuhan di Busan, Korea. Mereka ini, yang anak-anak buah kapal yang dari asal Indonesia ini, yang berada di kapal itu, itu melaporkan atau nggak bisa dibilang kabur gitu, mengarikan diri, dan mereka ngadu gitu ke salah satu kepolisian Korea Selatan. Setelah diselidiki, disitu diketahui bahwa ABK ini kabur karena dia tidak tahan atas eksploitasi atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang memperkerjakan mereka di kapal penangkap ikan tersebut. Salah satu hal yang menjadi permasalahan, topik permasalahan di sini sebenarnya adalah ketika ada salah seorang atau nggak beberapa orang gitu ya yang sakit di sana, dan mereka sakit tapi mereka tidak mendapatkan perawatan lebih lanjut gitu. Dan mereka akhirnya mayatnya ketika mereka meninggal di kapal tersebut, mereka akan dibuang ke laut begitu saja, tentunya tidak sesuai prosedur yang seharusnya dilakukan. Jadi, di berita yang disiarkan oleh MBC ini, ada salah satu video yang di mana di dalamnya itu ada sebuah video yang dikabarkan bahwa video itu diambil pada tanggal 30 Maret 2020 lalu, yaitu ada sebuah kantong gitu, atau nggak sebuah kayak peti, tapi dilapisi kantong atau kain berwarna merah. Nah, di dalamnya itu adalah seorang pria bernama Ari yang berselur Indonesia yang dikatakan bahwa ia meninggal di dalam kapal setelah bekerja kurang lebih satu tahun terhadap kapal China tersebut. Nah, di video itu juga kita bisa lihat, itu kayak mereka itu berkumpul di deket kotak yang berlapiskan kain merah itu, terus mengadakan kayak upacara pelepasan gitu, kayak didoain dengan dupa gitu, terus abis itu disiramin beberapa percik alkohol. Nah, sebelum kejadian si Ari ini, sebenarnya ada beberapa ABK asal Indonesia juga yang meninggal di kapal dan diperlakukan sama seperti Ari ini, yaitu Al-Fatah, 19 tahun, asal Enrekang, Sulawesi Selatan, dan Sefri, 24 tahun, asal Pelembang. Nah, si Al-Fatah ini sendiri itu dikatakan meninggal dikarenakan awalnya itu ada gejalanya itu badannya bengkak, 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 dan sakit di bagian dadanya. Nah, sebenarnya oleh kapten kapal dari Longsing 629 ini, itu udah sempat dikasih obat gitu, tapi nggak bereaksi apa-apa. Dan akhirnya mereka merancangkan untuk mempindahkan si Al-Fatah ini ke kapal lainnya, yaitu kapal Longsing 802, untuk segera ditindaklanjuti gitu, akan dikirim ke daratan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Kabarnya seperti itu. Tapi setelah 8 jam dipindahkan dari kapal ke yang satu dan ke yang satu lagi ini, itu nggak lama dia meninggal, karena memang menurut gue mungkin karena udah terlalu parah, atau bisa dikatakan mereka terlambat. Nah, akhirnya Al-Fatah ini dibuanglah ke laut oleh kapten kapal yang bersangkutan, karena kapten kapalnya ini bilang takutnya mayatnya ini menyebarkan penyakit ke awak-awak kapal lainnya. Sehingga dikatakan bahwa prosedur yang sebaiknya adalah membuangnya ke laut. Nah, kenapa dibuang ke lautnya ini menjadi permasalahan kan ya? Sedangkan gue sendiri pernah mendengar sebelum kejadian ini terdengar ke publik, gitu, gue pernah denger emang kalau misalnya seseorang yang bekerja di kapal dan lamanya itu sampai berbulan-bulan yang nggak sempat sampai ke daratan dulu, itu mereka prosedurnya emang seperti itu. Tapi gue nggak tahu sih sebenarnya aslinya yang seharusnya seperti apa. Tapi di sini kepolisian dari Korea sendiri itu sempat mendapatkan surat kopi dari surat kontrak kerjaannya kayak gitu. Dan isinya kan gue bacain. Isinya itu, dengan ini saya menyatakan setelah berangkat kerja ke luar negeri sebagai ABK dalam kurung nelayan, segala resiko akan saya tanggung sendiri. Bila sampai terjadi musibah sampai meninggal, maka jenazah saya akan dikremasikan di tempat di mana kapal menyandar dengan catatan abu jenazah akan dipulangkan ke Indonesia. Untuk itu akan diasuransikan terlebih dahulu sebelum berangkat kerja ke luar negeri. Dengan uang pertanggungan sebesar 10.000 USD akan diserahkan kepada ahli waris saya. Dengan membuat surat pernyataan ini, sudah ada persetujuan kedua orang tua saya dan tidak akan membawa masalah kepolisian atau hukum Indonesia. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, jadi disini dapat dilihat ya, kalau misalnya kontraknya itu sendiri bukan prosedurnya saat orang meninggal itu harus dibuang langsung ke laut. Enggak. Tapi mereka mengatakan bahwa mereka harus dikremasi dulu dan abunya nanti itu akan dikasih ke keluarga yang bersangkutan di Indonesia. Kayak gitu. Dan ini merupakan salah satu pelanggaran yang paling keras karena keluarga korban sendiri itu menuntut agar mayatnya itu ditemukan lagi dan akhirnya nanti dibawa pulang ke Indonesia. Sedangkan itu menurut gue mustahil banget karena samudera pasifik itu sangat luas dan gak mungkin juga mereka harus nyelustrin satu-satu. Belum lagi kalau misalnya udah terapung-rapung kemana atau enggak mungkin udah tenggelam. Nah, untuk beberapa ABK yang waktu itu pernah meninggal juga, itu sebenarnya gejalanya katanya salah satu saksi yang berhasil kabur dari kapal itu bilang penyakitnya sama, yaitu bengkak mulai dari keram awalnya, terus kakinya bengkak, terus merambat ke badan-badannya, dan kemudian sakit di bagian dada, dan akhirnya meninggal sia-sia di kapal tersebut tanpa penanganan yang jelas. Hal yang tidak manusia wilayah ini yang dilakukan di kapal ini adalah ABK asal Tiongkoknya sendiri itu mereka menyiapkan air mineral yang tentunya bisa langsung diminum dengan wajar, tapi hanya khusus untuk ABK dari Tiongkok sendiri. Sedangkan untuk ABK dari negara lain, dan termasuk ABK Indonesia, itu mereka harus mengambil airnya sendiri dari laut dan difiltrasi sendiri, sehingga tentu aja masih banyak zat-zat lain yang gak seharusnya keminum, tapi mau gak mau mereka minum, dan itu berlangsung selama berbulan-bulan. Makannya di sini bisa dibilang salah satu penyebab kenapa banyak orang ABK Indonesia yang meninggal di kapal itu, dan mereka juga bilang katanya rasa airnya itu sangat gak wajar untuk menjadi minuman, dan awalnya orang yang awalnya gak bisa minum air itu, mau gak mau mereka harus minum itu, karena mau gak mau mereka kan harus survive. Dan mereka bilang katanya di lehernya itu sering muncul dahak yang tersangkut gitu, diakibatkan air yang gak jelas itu. Pelanggaran lainnya itu dikatakan bahwa mereka itu ada yang bilang bekerja full selama 18 jam, dan di 30 jamnya itu mereka kebanyakan berdiri, dan hanya dikasih waktu break sekitar 6 jam, yang isinya itu udah termasuk tidur, dan makan, dan santai-santai gitu. Jadi tentu ini sangat bisa dibilang perbudakan banget ya. Pasti ada yang nanya kan, kenapa mereka gak coba kabur, atau enggak mereka kenapa gak berani untuk kabur saat berlabuh, dan lain-lainnya. Itu dikarenakan pasport mereka sendiri ditahan oleh entah pen kapal atau siapanya yang di dalam kapal itu, dan mereka juga sebelumnya katanya telah menaruh deposit gitu. Jadi kalaupun mereka kabur deposit, mereka kan mau gak mau hilang, dan mereka kehilangan uang. Dan depositnya itu bisa dibilang besar. Dan yang lebih parahnya lagi, setelah mereka bekerja selama 13 bulan, sekitar 1 tahun lebih, itu total gaji mereka itu cuma sekitar 120 dolar, atau kalau di Indonesia yang rupiah itu sekitar 1.800.000. Dan kalau dihitung berbulannya, ya gak nyampe sekitar 135-136.000 doang per bulan. Padahal ekspektasi mereka itu, kalau mereka bekerja dengan pihak asing, apalagi kapal besar, mereka akan bisa membawa kembali uang ke Indonesia itu secara lebih besar dibandingkan nelayan-elayan biasa yang gak sampe dengan kapal besar dan harus ke samudera segala untuk cari ikan. Nah ternyata kapal dari China ini, itu juga melanggar beberapa ketentuan dalam menangkap ikan. Salah satunya itu, kapal ini awalnya dibilang hanya ingin menangkap ikan tuna saja. Tapi setelah diselidikin, ternyata mereka juga menangkap, dari video-video yang beredar juga ya, mereka juga menangkap ikan hiu untuk disimpan siripnya, karena sirip hiu itu kan mahal banget kan. Dan ini merupakan salah satu alasan kenapa mereka itu kapalnya jarang banget berlabuh ke pelabuhan, karena kalau mereka ketahuan menyimpan sirip hiu dalam jumlah banyak, mereka akan doa pasti entah lisens atau ketentuan mereka untuk berlayar itu pasti dicabut. Nah ABK Indonesia yang sempat bisa transit ke Busan ini, itu katanya awalnya mereka itu pindah ke kapal lain, jadi kayak lincit ke kapal lain, dan sekitar 10 hari gitu mereka akhirnya sampai di Busan sekitar tanggal 14 April 2020. Sayangnya salah satu awak kapal Indonesia yang sempat kabur ingin ke Busan juga, itu karena dalam perjalanannya agak lama, mereka akhirnya ada yang sempat sakit juga, terus batuk-batuk kayak gitu, dan bengkak juga, dan akhirnya meninggal di rumah sakit di Busan setelah beberapa hari dirawat. Nah lembaga HAM itu mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki kasus dari eksploitasi manusia atau pelanggaran hak asasi manusia di kapal ini, dan juga bekerjasama dengan polisi kelautan Korea Selatan untuk melakukan penyelidikan. Tetapi setelah dua hari digembar-gemborkan kayak gitu, setelah dua hari dikabarkan, kapal ini, kapal dari China ini keburu-kabur gitu, keburu menggarikan diri dari Busan, dan akhirnya gak bisa lagi diselidikin. Dan sekarang perkembangan kasusnya sih, yang gue liat di TV itu, kementerian kelautan udah semacam mengerahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus hak asasi manusia terhadap ABK Indonesia ini. Nah gue juga sengaja waktu itu baca di Quora, itu salah satu kesaksian seorang driver Ojol, yang dulunya adalah seorang ABK Indonesia yang bekerja di sebuah kapal besar untuk nangkap ikan tuna, jadi kasusnya itu sama kayak yang ABK ini. Dan dia mengatakan kalau mereka itu, proses rekrut dari ABK untuk menangkap ikan tuna ini adalah salah satunya telapak tangan. Jadi kalau telapak tangan kalian itu halus dan badan kalian itu besar gitu, itu otomatis gak diterima. Sedangkan kalau telapak tangan kalian itu kasar, atau gak kayak garis-garisnya ini tuh dalam-dalam gitu, dan walaupun badan kalian kurus, itu kalian langsung diterima. Sebenarnya gue juga gak ngerti sih kenapa, maksudnya mungkin yang gue tangkap sih mungkin karena kalau misalnya tangan kalian kasar itu, kalian udah terbiasa bekerja dengan keras gitu ya. Dan otomatis kan kalau misalnya nangkap ikan gitu kan perlu tenaga yang kuat dan tangan yang kuat. Dan dia juga nyeritain katanya dulu temennya itu ada yang membuat satu kesalahan gitu ya, di kapal itu saat bekerja, dan langsung ditembak mati sama kapten kapalnya dan mayatnya langsung dibuang ke laut gitu aja. Dan dia bilang katanya ABK Indonesia lah yang paling dapet banyak perlakuan seperti itu. Tadi dihajar, diludahin, pokoknya dilakukan seperti budak, bukan seperti karyawan. Mereka juga kebanyakan sebenarnya malah gak dikasih uang. Bahkan hanya dikasih makan, minum untuk survive, sama rokok. Dan banyak yang dua tahun kontrak itu udah melepaskan diri dari pekerjaan ini dan ketika mereka pulang ke Indonesia, otomatis mereka udah gak dikenalin sama keluarganya. Karena mungkin kalau misalnya mereka punya istri, mereka aja gak bisa ngehubungin istrinya selama dua tahun. Otomatis istrinya pasti mungkin udah pergi kemana, atau mungkin nikah lagi, atau mungkin bahkan dikira meninggal. Bayangin kan, udah gak dapet uang, abis gitu udah gak dikenal keluarga, bahkan ditinggal sama istri atau anak, kayak gitu. Itu pasti mereka frustasi banget. Nah guys, gimana menurut kalian? Apakah hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat banget? Komen di bawah. Segitu aja dari gue, semoga kalian suka dengan videonya. See you guys in the next video. Bye!